Saudara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencatat transaksi keuangan mencurigakan sebesar 183 triliun rupiah sepanjang 2022. Temuan ini diperoleh setelah menganalisa 1.215 laporan keuangan mencurigakan. Sepanjang tahun ini, PPATK menghasilkan 225 hasil analisis dan 7 hasil pemeriksaan terkait tindak pindana korupsi. PPATK juga mencatat peningkatan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara yang mencapai 3,2 triliun rupiah selama 2022. Sepanjang tahun 2022 saja, 11 bulan ini, PPATK telah menyampaikan 1.215 laporan hasil analisis. Laporan hasil analisis yang terkait dengan 1.544 laporan transaksi keuangan mencurigakan. Dan dari 1.215 laporan analisis tadi, itu value nilai dari angka nominal transaksi mencapai 183 triliun rupiah 58.184.449 rupiah.